Pemerintah Pusat Republik Indonesia hari ini melakukan pendistribusian 1,2 juta paket sembako untuk keluarga yang terdampak COVID-19 di wilayah DKI Jakarta. Presiden Republik Indonesia menginstruksikan Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk menjadi pelaksana distribusi paket sembako. Menteri Sosial Republik Indonesia, Juliari Peter Fatubara, mewakili Presiden Republik Indonesia Joko Widodo secara simbolis melakukan distribusi paket sembako ke wilayah-wilayah DKI Jakarta yang terdampak wabah virus corona atau COVID-19 pada Senin pagi di kawasan Jalan Medan Merdeka Utara Jakarta Pusat. Pendistribusian dilakukan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, bekerjasama dengan PT POS Indonesia dan mitra-mitra lainnya seperti penyedia layanan pemesanan daring agar paket sembako dapat diterima oleh keluarga-keluarga terdampak dengan tepat waktu. Paket sembako tersebut berisi beras 5 kg, minyak goreng 2 liter, sarden, kornet, sambal, kecap, mie instan, susu UHT, teh, sabun, dan juga sabun mandi. Rencananya bantuan sosial Presiden berupa sembako senilai 600 ribu rupiah per keluarga ini akan disalurkan secara dua tahap dalam sebulan dan akan berlangsung selama tiga bulan yaitu April, Mei, hingga Juni 2020. Terima kasih telah menonton!